Terima kasih telah menonton Ketika melihat Amanda seolah penat pada pekerjaannya Ia pun mengajak wanita itu berjalan-jalan Sebelum ia sendiri yang memintanya Mereka pergi mengunjungi tempat-tempat dengan view yang indah, misalnya Atau sekedar mengajak wanita itu untuk belanja apapun yang sedang ia inginkan Amanda sangat bahagia bersama Arka Suaminya itu selalu ada kapanpun dan dimanapun ketika dibutuhkan Sebaliknya Arka, merasa Amanda adalah tanggung jawab yang harus ia jaga Ia mesti selalu standby di belakang wanita itu, kapanpun diperlukan Amanda, urusan kamu udah selesai? Tanya Arka di suatu siang yang cukup terik Pemuda 21 tahun itu tengah berada di lokasi syuting dan bersiap untuk pulang Sementara Amanda sendiri masih direpotkan oleh urusan kantor yang begitu banyak Belum nih, Kak Aku masih harus nemuin klien lagi deh Ada tiga orang lagi, beda tempat Jam berapa? Tanya Arka lagi Dua jam lagilah kira-kira Yaudah, aku temenin nanti Aku bentar lagi selesai kok Serius, Kak? Gak usah juga gak apa-apa sih, kan ada Pak Darwis Amanda menyebutkan nama supirnya Amanda, udahlah Ntar aku aja yang nemenin, ya Aku gak tenang kalau kamu pergi gak sama aku Arka memaksa Patriarki ah, kamu Bukan patriarki, liat tuh perut kamu udah segede apa Suami mana yang gak khawatir ngelepas istrinya sibuk sendirian dengan perut sebesar itu Suami mana coba, suami gila Gerutunya kemudian Iya, momel ngulu kamu Kayak bapak-bapak Emang aku bapak-bapak Arka makin sewot Iya, Pak Arka Ibu tunggu ya nanti Arka lalu tersenyum Nanti aku kesana ya Ujarnya lagi Dua jam kemudian, Arka pun memenuhi janjinya Ia menemaninya Amanda, menyelesaikan segala urusannya hari itu Esok harinya pun tak jauh berbeda Malah kini Amanda yang terpaksa meminta tolong Karena ada beberapa perkara seperti laporan dan lain-lain yang mesti ia ubah Karena tak mungkin menyelesaikan pekerjaannya sendiri Tak jarang Amanda meminta bantuan suaminya itu Untuk sekedar mengetik atau membenahi laporan serta file yang mengalami kekacauan Arka menghela nafas lalu menyeruput kopinya di tengah malam yang suntuk Kertas-kertas berhamburan di lantai Sementara Amanda tertidur lelap di sofa ruang depan Mereka baru saja menyelesaikan beberapa perkara Arka berniat memindahkan Amanda, namun kantuknya begitu hebat Hingga ia pun tertidur di depan laptop yang masih menyala Waktu berlalu Kak, Arka Bangun, Kak Amanda membangunkan Arka di pagi buta Wanita itu juga tidur nyenyak sekali semalaman Jam berapa ini, Amanda? Tanya Arka masih memejamkan mata Jam lima, Kak Hah? Arka mengucek matanya dan segera bangun Aku harus berangkat ke lokasi sekarang, men Ujarnya kemudian Makanya aku bangunin Kamu kan bilang semalem, kalau kamu mau berangkat jam segini Arka mengangguk dan beranjak Ia menguap beberapa kali saking mengantuknya Ia pun tampak linglung dan sempoyongan Barang-barang kamu udah aku siapin semua, Kak dari semalem Udah ada di mobil Oh yaudah, yang di koper merahkan? Tanya Arka Amanda mengangguk, Arka mencium kening Amanda lalu beranjak Makasih ya, sayang Ujar Arka Pemuda itu mengambil kunci mobil dan berjalan ke arah lift Kak, ini sarapannya Oh Arka menoleh dan tak menyangka jika Amanda membuatkan sarapan untuknya Amanda melangkah ke arah Arka, lalu memberikan sedikit perbekalan pada suaminya itu Berupa sandwich dan juga sebotol susu berukuran 500 ml Hanya itu yang bisa ia siapkan pagi ini, karena ia pun masih sangat mengantuk sekali Arka pergi, sementara Amanda kembali merebahkan diri ke atas tempat tidur lalu ngorok hingga pukul 10 pagi Kak, kamu lihat gak semalem yang flash disk warna item Yang ada list silvernya Tanya Amanda ketika hari telah lewat jam 2 siang Kebetulan Arka tengah break sejenak, sebelum mengambil adegan berikutnya Semalam kamu taruh di tas kamu, Amanda Seingat aku, ujar Arka Iya, seingat aku juga gitu Tapi gak ada, Kak Suara Amanda di seberang terdengar panik Udah kamu cari bener-bener? Tanya Arka Udah, dimana ya? Mana penting banget lagi isinya? Coba minta tolong siapa Kak, cari ke rumah Udah sama Anita tadi, gak ketemu Dia gak terlalu paham juga Lagian Liana kemana sih, pulang kampung gak balik-balik Masih mau kerja apa gak tuh anak? Arka diam, ia baru tahu jika Liana mengatakan hal tersebut pada Amanda Padahal Liana sendiri ada di rumah orang tahu Arka Ya udah gini deh, kamu tenang dulu Nanti, tunggu kabar dari aku Maksudnya, Kak Arka menyudahi telponnya begitu saja Membuat Amanda bingung sekaligus kesal Pemuda itu kini melirik Arloji Ia masih punya sekitar 45 menit Lalu ia pun segera tancap gas untuk pulang ke penthouse Ia mencari dimana letak flash disk tersebut berada Sambil mencoba mengingat-ingat Sementara Amanda turut mencari di sekitar ruangan kerjanya Kalau-kalau saja tadi ia salah meletakkan Duh, mana lagi? Amanda semakin rusuh dan panik Sudah beberapa saat berlalu, namun ia tak menemukan apa-apa di ruang kerjanya itu Duh, gimana dong? Disitu doang lagi, gak ada backup anda tanya Amanda benar-benar stres kali ini Namun tiba-tiba, Danny masuk ke ruangannya Bu Amanda Iya kenapa, dan Tanya Amanda disela-sela kecemasan yang melanda Ini, dari Mas Arka Ujarnya kemudian Ia menyerahkan sebuah flash disk berwarna hitam Dengan list silver di pinggirannya Amanda terdiam melihat flash disk tersebut Arkanya mana? Tanya Amanda Udah balik, katanya ke lokasi syuting lagi Amanda menghela nafas lega lalu menelpon Arka Ia ingin berterima kasih pada suaminya itu Ia tak menyangka Arka akan rela pulang ke penthouse Hanya untuk mencari di mana letak benda tersebut Ia tahu jika Arka pun sangat sibuk Namun demi dirinya, Arka rela melakukan apa saja Amanda terus mencoba menelpon Namun Arka tak menjawab Karena sedang mengemudi dalam kecepatan yang tinggi Hari itu Amanda tertolong Namun tidak dengan Arka Ia sedikit terlambat ke lokasi Hingga menyulut kemarahan si pemeran utama Sebagai aktor baru Arka tak bisa berbuat banyak ketika dirinya dimaki-maki Kemudian ia melanjutkan syuting dengan mood yang tidak begitu baik Meskipun sutradara dan kru sudah mencoba menghiburnya Arka melakukan adegan berbahaya Sebuah adegan perkelahian di dalam gedung tua Bekas terjadinya insiden kebakaran Dalam adegan tersebut ia berkelahi dengan lawan mainnya Di depan balkon gedung yang sudah tidak memiliki pembatas Awalnya biasa saja, sampai kemudian Bu Pada sebuah adegan, Arka tergelincir dan jatuh ke balkon lantai yang ada di bawahnya Karena lawan mainnya yang salah menempatkan posisi Meski hanya dari ketinggian 4 meter, namun itu cukup membuat kalinya terkilir Kak Sang sutradara panik seraya mendekati Arka yang tampak menahan sakit Lo gak apa-apa kan? Lanjutnya lagi Gue baik-baik aja Ujarnya kemudian Syuting pun berlanjut hingga 5 hari ke depan Dalam kurun waktu itu, Arka selalu siap membantu Amanda Meski ia tak pulang ke rumah, karena harus menjalani jadwal syuting di malam hari Arka hanya peduli pada istri dan pekerjaannya, hingga ia melupakan kesehatannya sendiri Kak, bisa temenin aku ke Bogor hari ini? Tanya Amanda ketika Arka menggahiri proses syutingnya untuk FTV kali ini Ngapain ke Bogor? Amanda Tanya Arka Ada yang mesti aku cek di sana Bahan baku Pak Darwis anaknya mendadak diare parah dan dilarikan ke rumah sakit Gak bisa kirim sampelnya aja? Tanya Arka Lama, udah diminta dari bulan lalu Tapi gak dikirim-kirim juga, aku butuh mendesak Gak bisa nyuruh orang? Gak bisa, aku harus lihat sendiri dan berbicara langsung ke yang bersangkutan Arka menghela nafas, mengapa CEO seperti Amanda tidak seperti CEO-CEO yang digambarkan di berbagai novel online Yang biasanya asal suruh-suruh asisten dan orang kepercayaan, layaknya Ratu Apakah para penulis novel online itu tidak mengetahui, jika seorang CEO ada yang seperti Amanda? Yang masih terjun langsung mengurus semuanya sendiri Yaudah, nanti aku temenin Tunggu ya Ujar Arka kemudian Makasih ya, Kak Iya sayang Bye, Arka Bye, sayang Arka menutup handphonenya, lalu meraih air mineral yang ada di dekatnya dan mulai minum Wajah pemuda itu kini begitu pucat Kak, lo istirahat dulu gih Ujar salah satu kru yang tengah membereskan lighting Gue harus balik, ada urusan lain Ujar Arka kemudian Hati-hati lo, ntar nabrak lagi Mending tidur dulu kalau kata gue Nggak apa-apa, ntar aja tidurnya di rumah Ujar Arka lagi Pemuda itu pun akhirnya meninggalkan lokasi syuting dan menyambangi kantor Amanda Ketika sampai, Amanda terlihat tengah sibuk menelpon di tangga lobi Membereskan urusannya yang bertumpuk Braak Ia masih menelpon ketika pintu mobil telah tertutup dan mesin mulai dihidupkan oleh Arka Selesai menelpon pun, ia masih berbalas pesan dengan klien-kliennya Tampaknya masalah hari ini cukup serius Hingga ia tak memperhatikan wajah suaminya yang sudah sangat pucat Sesampainya di lokasi, Amanda segera bertemu dengan orang-orang yang ingin ia temui Saat itu tubuh Arka sudah sangat lelah dan lemah sekali Ingin rasanya ia segera merebahkan diri di atas tempat tidur, lalu terlelap selama mungkin Kak, kok kamu pucat? Amanda baru menyadari hal itu, ketika urusannya telah usai dan ia kembali masuk ke dalam mobil Gak apa-apa, Amanda Cuma kurang tidur aja Jawab Arka Sini aku aja yang nyetir Pinta Amanda Jangan, Amanda Kamu lagi hamil, nanti ada apa-apa sama bayinya Aku masih kuat kok sampai rumah nanti Yaudah tapi jangan terlalu ngebut, ya Pinta Amanda Arka pun mengangguk Dia mulai menghidupkan mesin, lalu mobil pun perlahan merayap Jalan demi jalan dilalui, Amanda dan Arka tak begitu banyak bicara satu sama lain Amanda masih memikirkan urusannya yang lain Sementara Arka memaksa diri untuk tidak mengantuk dan berkonsentrasi Beberapa kilometer terlewati, Arka mulai merasa ada yang aneh di dirinya Suhu tubuhnya meningkat dan mulai terasa lemas Namun ia tetap bertahan, hingga akhirnya mereka sampai di penthouse dengan selamat Amanda kembali mendapat telpon, ia lalu berdebat lagi di telpon tersebut Sementara pandangan Arka mulai remang, ia masuk ke lift dengan sedikit sempoyongan Sesampainya di atas, ketika Amanda baru saja menutup telponnya Bu, Arka jatuh ke lantai tak sadarkan diri Seketika Amanda yang hendak menuju kamar itu pun menoleh Arka Amanda menghampiri dan mengguncang tubuh Arka Arka, bangun Arka Amanda mulai panik, namun tak ada respon dari suaminya itu Segera saja ia menelpon security di bawah untuk membantunya Tubuh Arka dilarikan ke rumah sakit saat itu juga dengan sebuah taksi Amanda yang belum sempat berganti pakaian itu pun menangis Ia takut terjadi apa-apa pada suaminya itu Kak, bangun Kak Ujar Amanda disela-sela perjalanan menuju ke instalasi gawat darurat Arka dibawa masuk, seorang perawat menahan Amanda Ia masih berurai air mata, ketika sebuah mobil ambulans tiba dan mengeluarkan seorang pasien Hah Amanda tercengang dan nyaris terjatuh, ketika melihat Nadine mengguncang-guncang tubuh yang tengah terbaring itu Nino Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa